Biaya modal adalah sebesar 10%. Untuk menghitung indeks profitabilitas, kamu perlu menghitung nilai sekarang atau PV dari seluruh arus kas masuk proyek PTX. Indeks profitabilitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan keuntungan relatif suatu proyek dibandingkan dengan investasi awalnya. Semakin tinggi indeks profitabilitas, semakin bagus pula suatu proyek atau investasi. Formula untuk menghitung profitability index adalah dengan membagi nilai sekarang atau present value seluruh arus kas di masa depan dengan investasi awal yang diperlukan untuk mendanai proyek tersebut. Jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari satu, maka bisa dikatakan proyek tersebut menguntungkan dan dapat dipertimbangkan. Namun, jika nilainya kurang dari satu, artinya proyek tersebut tak menguntungkan dan perlu dihindari. PTXJZ sedang mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya pada satu unit produksi tambahan yang diperkirakan membutuhkan biaya awal sebesar Rp95 juta. Dari penambahan tersebut, PTXJZ memperkirakan adanya arus kas masuk senilai Rp125 juta pada 3 tahun ke depan. Rinciannya adalah Rp47 juta di tahun ke-1, Rp43 juta di tahun ke-2, dan Rp35 juta di tahun ke-3. Biaya modal atau WACC dari penambahan unit produksi itu sendiri adalah sebesar 10%. Nah, ini saya sajikan arus kas keluar dan arus kas masuk dari investasi PTXJZ tersebut di Microsoft Excel. Excel sendiri tidak memiliki formula khusus untuk menghitung indeks profitabilitas, sehingga perlu dilakukan perhitungan manual. Biaya modal adalah sebesar 10%. Untuk menghitung indeks profitabilitas, kamu perlu menghitung nilai sekarang atau PV dari seluruh arus kas masuk proyek PTXJZ ini. Di Excel, kamu dapat menggunakan formula sama dengan NPV, yang mana NPV bukanlah metode capital budgeting seperti di corporate finance, namun merupakan formula untuk menghitung present value dari serangkaian arus kas di masa depan. Jadi, untuk menghitung PV dari serangkaian arus kas masuk proyek PTXJZ ini adalah dengan menggunakan formula sama dengan NPV. Untuk rate, kamu dapat menggunakan nilai YACC di sel C7. Dan untuk rangkaian arus kas masuk, kamu dapat menggunakan seluruh angka dari sel D3 hingga sel F3. Dengan demikian, didapatkan nilai sekarang atau PV atau present value dari seluruh arus kas masuk sebesar 104,6 juta. Sekarang, untuk menghitung indeks profitabilitas proyek, kamu tinggal membagi nilai sekarang seluruh arus kas masuk tersebut dengan investasi awalnya, yaitu nilai sekarang arus kas masuk di sel C9 dibagi dengan investasi awal di sel C5, maka didapatlah indeks profitabilitas sebesar 1,10. Sepintas, indeks profitabilitas dan net present value atau NPV terlihat sama karena sama-sama menggunakan perhitungan nilai sekarang seluruh arus kas masuk di masa depan dan juga investasi awal. Hanya saja, perbedaan utamanya adalah NPV merupakan nilai rupiah absolut, sedangkan profitability index merupakan rasio atau presentase. Indeks profitabilitas berguna ketika kamu memiliki modal terbatas dan perlu membandingkan peluang investasi dengan biaya awal yang berbeda, karena indeks profitabilitas dapat membantu untuk menentukan proyek mana yang memberikan pengembalian investasi tertinggi relatif terhadap jumlah uang yang perlu dikeluarkan di awal. Di sisi lain, NPV berguna untuk menentukan nilai rupiah absolut dari suatu proyek atau investasi dan membandingkannya dengan investasi potensial lainnya.